Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya Yusuf di channel Seiful Zaman Ya kita tahu kalau sekarang kita dengar kabar Polisi akan segera memetakan masjid-masjid yang ada di Indonesia Untuk mencegah radikalisme dan juga terorisme Hal ini akhirnya dikomentari oleh ketua MUI saat ini Yang mengatakan kalau mau memetakan masjid Maka mereka harus memetakan semuanya Semua rumah ibadah dari setiap agama Semua kantor, semua instasi Karena teroris itu kan belum tentu juga adanya di masjid Ya saya heran gitu Logikanya dimana Kalau misalkan memang mau menganggap teroris ini berasal dari agama Islam Ya pada kenyataannya memang terorisme ini selalu saja dihubungkan dengan umat Islam Biar apa? Biar kita nggak betah gitu jadi orang Islam Nggak betah kita dituduh terorisme terus Nggak betah gitu kita beribadah menurut keyakinan yang kita yakini Bagian logikanya ya Kalau misalkan nih tukang bubur Disebut tukang bubur ini tukang tipu semua Lalu semua tukang bubur diawasi Akhirnya tukang tipunya pindah kemana? Ya pindah jadi tukang yang lain Tukang ojek, tukang mitektek, tukang metahu gejrot atau apapun Ya logikanya kayak gitu Saat sebuah kejahatan diidentikan dengan salah satu golongan Apakah pelaku kejahatan itu akan berpindah Karena mereka nggak mau ketahuan Ya ini setiap ketahuan Islam lagi Ketahuan Islam lagi Ketahuan Islam lagi Ya kan aneh Bagian kalau emang umat Islam ini sarangnya teroris Hancur dunia pak Berapa sih jumlah umat Islam di seluruh dunia? Banyak Kalau umat Islam adalah sarangnya teroris Rata dunia ini Setelah para santri dan juga penghapal Quran nulus dari pesantren Banyak dari mereka yang kemudian bingung Atau tidak tahu bagaimana cara mendakwahkan ilmu-ilmu yang sudah mereka kuasai Alhamdulillah Angkatan pertama Akademi Dakwah Digital Indonesia Di bawah naungan Yayasan YPHI Sudah berlangsung dan mendapatkan testimoni yang luar biasa Membuka cakrawala berpikir mereka Meningkatkan kepercayaan diri mereka Mencoba langkah-langkah yang kreatif dan inovatif Sehingga mereka sebagai para calon pendakwah Mendapatkan pencerahan Dan tahu persis apa yang harus mereka lakukan Dengan dakwah-dakwah yang dibutuhkan di zaman ini Selain itu tentu Pembekalan psikologi Pengayaan kepribadian Juga menjadi fokus kami Sehingga sedikit demi sedikit mereka menemukan jati dirinya Sebagai seorang pendakwah Dan seperti biasa Bagi sahabat semua Kami membuka peluang Untuk turut membersamai Para calon pendakwah ini Dengan memberikan donasinya Ke nomor rekening yang ada di bawah ini Dan mengkonfirmasikannya Ke nomor yang ada di sini Mari kita berjuang bersama-sama Untuk Indonesia yang lebih baik Untuk Islam yang lebih jaya Insya Allah Sub indo by broth3rmax